halo halo selamat malam ya malam ini kita dapat garapan masang bilet mereknya isun ini ya pokoknya nah buat teman-teman yang bingung cara ngelepas mika dari reflektornya tanpa menggunakan hair dryer kalian bisa tiru cara saya ya pakai air panas tinggal dicelupin aja sambil dicukit cukit nah ini hasilnya nah dan ini ya biletnya sudah terpasang di sini ini buat teman-teman yang mau memasang bilet mereknya apapun itu ya usahakan reflektornya yang belakang ini dikasih warna hitam dog agar cahaya tidak membias ke belakang ya Nah dan untuk kabel-kabelnya kabel devil yang di dalam lensa ini sama surau nya ini ini kita bisa jadikan satu seperti ini ya hitam untuk masa merahnya untuk arus 12 volt nah ini ya seperti ini nah dan yang perlu diingat ya kalau mau memasang variasi seperti ini seperti bilet bilet seperti ini utamakan harus di DC dahulu ya atau disearahkan dan untuk rally kalian enggak usah khawatir dan untuk relinya sendiri ini sudah PNP ya ini sudah ada soket-soketnya ini ini soket bawaannya bilet dan ini soket bawaannya holder fixen nah ini untuk kabel-kabelnya tinggal colok aja nah yang beda itu di bagian ini kabel hitam dua ini ya ini ada sepertinya jalurnya cuman kalau kalian bingung warnanya kan ada merah hitam nah kabel dua ini bebas satu ini taruh di hitam enggak masalah satu taruh di merah enggak masalah dibalik pun juga enggak papa ya dan untuk kabel merah ini ini ya merah merah ini kita langsung di aki yang plus ya seperti ini dan jangan lupa untuk masa ya masa lampu atau masanya bilet usahakan kalian cari masa sendiri ya di bagian bodi enggak masalah seperti ini ntar nggak kelihatan nah itu ya nah ini 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 kabelnya hidup nah ini nah ini nah ini nah itu itu masa saya taruh di mesin ya ndak saya jadikan satu dengan masanya di ecu karena kebanyakan kalau ambil masa dari ecu-ecunya akan cepat mati ya itulah mengapa biasanya kalau ikut masa ecu-ecunya sering mati ya karena karena masa ecu-ecu itu mengandung arus walaupun cuma 5 detik biasanya kalau ecu-ecu apa masa dari ecu-ecu itu eh kalau dites pakai bohlam dia akan menyala tapi habis itu terus mati ya oke nah dan sekarang yuk kita lihat terangnya dari bilet isun ini ya oke baik ini sudah menyala ya kita langsung hidupkan saja ya oke ini sudah menyala kita tes cahayanya ya Nah itu itu cahayanya ini untuk dekatnya ya dan ini untuk jauhnya lumayan untuk kategori bilet yang harga 400-an ini sudah cukup terang ya 45 dan 55 Watt nah kalau kalian bingung jalur-jalurnya mana saja kalian boleh tinggalkan komen ya jangan lupa like comment and subscribe ya guys untuk membangun channel ini supaya lebih maju dan berkembang oke terima kasih sudah mengikuti video saya saya ucapkan selamat malam